Sebanyak 25 adegan reka ulang diperagakan tersangka dalam rekonstruksi kasus pembunuhan pasangan suami istri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada selesai 8 November siang. Pembunuhan terjadi pada tanggal 23 September 2022 lalu di latar belakangi dendam dan sakit hati. Rekonstruksi kasus pembunuhan pasangan suami istri digelar petugas ratreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah di TKP Jalan Cempaka, Kota Palangkaraya pada selesai siang. Disaksikan petugas kejaksaan dan kuasa hukumnya, pelaku Fazri alias utuh 26 tahun memperagakan sebanyak 25 adegan reka ulang pembunuhan berencana yang dilakukannya. Sebelum melakukan aksinya, tersangka terlebih dahulu membeli obat batuk di apotik untuk bahan racikan miras oplosan. Lalu kembali ke rumah dan pergi ke rumah korban menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Pelaku masuk ke dalam rumah melewati pintu samping dan melepaskan pakaiannya, lalu membunuh kedua korban pasutri di kamar berbeda. Dalam rekonstruksi tersebut, petugas juga menghadirkan beberapa orang saksi, termasuk saksi kunci pembunuhan yang di anak perempuan korban yang mengetahui langsung pembunuhan terhadap kedua orang tuanya. Dari seluruh adegan yang diperagakan tersangka maupun keterangan saksi, pihak Kejaksaan Negeri Palangkaraya menyatakan sesuai dengan berkas acara pemeriksaan yang dibuat polisi dan tetap menerapkan pasal pembunuhan berencana. Pasal penganiayaan menimbulkan kematian serta pembunuhan biasa. Hari ini alhamdulillah telah dilaksanakan rekonstruksi pembunuhan di Jalan Jepaka dengan total 25 adegan untuk pasal yang didakwakan tetap kita sesuai dengan dalam berkas perkara, pembunuhan berencana dan ada juga penganiayaan yang menimbulkan kematian dan pembunuhan biasa. Kalau dari pendalaman kami sebenarnya bukan pengaruh narkotiknya, pengaruh narkotiknya, pengaruh narkotiknya, pengaruh narkotiknya, pengaruh narkotiknya. Motifnya tetap dendam ya? Motifnya dendam, dendam itu akumulasi ya, dendam masalah pekerjaan, dendam masalah tidak diupah dan sebagainya, dan tetap masuk juga ya ada yang dipinjamkan barang tidak dibalikan, jadi akumulasi puncak dari dendam ini lah, amarah ini lah. Masalah rekonstruksi saya anggap ini untuk sementara sesuai dengan keterangan saksi, dengan keterangan pelaku. Pelaku sudah menjelaskan bahwa ini keterangan saksi begini dan apa yang dia lakukan. Nah kita tidak akan mungkin merubah daripada apa yang dia lakukan, yang dia alami selama dia melakukan. Kasus pembunuhan terhadap pasangan suami istri Ahmad Yandi Nor, 46 tahun, dan Padmawati, 45 tahun, terjadi pada 23 September 2022 malam lalu. Kedua korban ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di dalam rumah, dan banyak ditemukan luka tebasan senjata tajam di bagian kepala serta wajah. Dievakuasi pelugas ke RSUD Dr. Dori Silvanus Palangkaraya, motif pembunuhan di latar belakangi dendam dan sakit hati. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainyos melaporkan.